Saudara-saudari terkasih, hari ini hati saya penuh sukacita, seperti hari yang cerah penuh dengan matahari, meskipun sekarang ini mendung, tapi hati saya penuh dengan cahaya matahari. Yang membuat saya bersukacita ada dua, yaitu pertama kemarin kita semua mendengar makam dari Carlo Acutis, seorang remaja 15 tahun ahli programmer yang meninggal karena leukemia, dan dia sangat suci, dipongkar dan ternyata masih utuh, masih utuh seperti tidur. Anda bisa melihat fotonya, dia dimakamkan pada tahun 2006, berarti sudah 14 tahun. Kenapa diambil? Karena dia akan mendapat gelar Beato besok tanggal 10 Oktober di gereja Asisi, di Roma, di Italia. Kenapa ini membuat saya bahagia sekali? Karena memang ini santo yang modern, masih remaja 15 tahun, dan dia memakai sneakers, memakai sepatu jeans, dan pakai sweater, dan ahli komputer, programmer. Itu yang membuat saya bahagia sekali, dan saya tidak sabar untuk merenungkan hal ini nanti. Yang kedua, tadi pagi-pagi benar saya bangun mendapat berita, mujizat terjadi untuk saudara kita, suster Ika. Suster Ika itu anaknya Pak Markus Hussein, almarhum. Dulu dia katekis di parokitrinitas, dia menjadi suster di Italia, dan beberapa tahun di Perancis, dan dia menderita kanser. Satu minggu yang lalu saya diberitahu bahwa suster Ika kansernya sudah menyebar kemana-mana, sudah kemana-mana. Dokter tidak bisa buat apa-apa, kecuali memberi anti sakit, supaya tidak merasakan sakit. Pain killer, hanya itu yang diberikan. Dan tadi pagi, berita penuh suka kita, kansernya nol. Nol, tidak ada kanser sama sekali. Dan adiknya Monik memberitahu saya, ragu-ragu, maunya kemarin, tapi dia nunggu dulu sampai konfirmasi. Karena dokternya juga bingung, dan ragu-ragu, benar atau tidak. Tetapi sejuruh konfirmasi-konfirmasi, akhirnya Monik tadi pagi mengirimkan berita itu kepada saya. Dan saya bersuka cita luar biasa, itu alasannya. Yang pertama, kita merenungkannya, yang pertama adalah mujizat terus terjadi. Dan Tuhan tetap berkarya sampai sekarang. Menyucikan Carlo Acutis adalah tanda bahwa Tuhan tetap berkarya sampai hari ini. Maka jangan khawatir, jangan khawatir sama sekali. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kalau Tuhan mengatakan Immanuel, dia menyertai kita. Dan kesucian yang sangat terbukti menjadi kesaksian yang luar biasa dari Carlo Acutis adalah bahwa dia masih sangat muda. Dan sangat milenial karena programmer komputer. Jadi menjadi suci bagi gereja tidak harus menunggu tua. Tidak harus pekerjaannya dekat-dekat dengan yang rohani. Tidak. Anda bisa bekerja apapun juga dan menjadi suci. Dan kesucian anak muda tidak mengambil kebahagiaan. Kesucian itu tidak mengurangi kebahagiaan kita. Jadi untuk menjadi suci itu juga lalu diam saja, tidak ngomong apa-apa, jalannya tertuntuk. Bukan itu. Kesucian adalah menghayati hidup dengan penuh syukur dan sukacita karena dicintai begitu besar oleh Tuhan. Itulah kesucian. Dan Carlo Acutis membuktikan itu. Dia usia 15 tahun, programmer, kena leukemia, tidak menyerah. Dia tetap mengumpulkan dengan penuh cinta dan iman. Membuat katalog. Karena dia adalah programmer. Mengambil foto dan membuat katalog semua mujizat Ekaristi. Karena dia sangat mencintai Ekaristi. Dan mujizat penampakan Bunda Maria. Karyanya luar biasa. Pada usia 15 tahun. Maka saya mengatakan kepada anak muda. Jangan menunggu menjadi tua untuk menjadi suci. Dan tidak perlu beralih dari apa yang anda sedang kerjakan untuk menjadi suci. Tapi kerjakanlah pekerjaan anda sebagai yang the best untuk Tuhan. Karena anda penuh cinta kepada Tuhan. Penuh cinta kepada kehidupan. Penuh cinta kepada sesama. Anda adalah orang suci. Anak muda adalah kesempatan untuk menjadi suci. Jangan nunggu sampai tua. Kita punya begitu banyak santo-santa orang suci yang muda. Santa Teresa Lysiu. Kanak-kanak Yesus 24 tahun. Bernadette Subiru. Kurang lebih 24 tahun. Santo Antonius Padua 36 tahun. Don Bosco belasan tahun. Tarsisius belasan tahun. Santa Agatha. Santa Agnes belasan tahun. Menjadi suci. Maka seperti juga Nabi Yesaya. Jangan katakan aku ini masih muda. Tetapi apapun yang kuutus. Laksanakan. Anak muda sangat dicintai oleh Tuhan. Arahkanlah pandangan. Kepada Allah dan kepada sesama. Dengan hati penuh cinta. Dan do the best as you can give. Dengan cinta dasarnya. Dengan iman yang mendasari Anda menjadi suci. Tapi bagi kita semua yang sedang sakit. Berdo'alah dan percayalah kepada Tuhan untuk memohon mujizat. Kalau Tuhan berkenan. Tuhan Maha Kuasa bisa seperti suster Ika. Disembuhkan. Tetapi kalau Tuhan berkenan dengan cara lain. Kematian bukan akhir. Tetapi justru awal kehidupan kesucian yang mengagumkan. Contohnya Carlo Agutis. Leukemia-nya tidak sembuh. Tetapi apakah dia berarti tidak dicintai? No. Dia sangat dicintai. Karena itu cukup 15 tahun. Sekarang sisanya hidup dalam kebahagiaan kekal bersama Bapak di surga. Apakah suster Ika disembuhkan tidak dicintai? Tentu sangat dicintai. Mujizat terjadi. Kansernya hilang. Nol. Kita mempunyai dua jawaban. Dari doa-doa kita. Kalau dikabulkan berarti doa kita sangat baik. Kalau tidak dikabulkan berarti doa kita diberil yang lebih baik lagi. Karena itu. Beriman dan percaya kepada Tuhan. Penuh dengan sukacita. Menjadi suci itu membahagiakan. Itu mengembirakan. Dan karena itu. Dari dua peristiwa ini. Mari kita menghadapi pandemi ini. Dengan iman dan cinta kepada Tuhan. Tuhan itu maha kuasa. Kita bisa memohon supaya kita terlepas dari pandemi ini. Supaya kita tidak terinfeksi virus corona. Dan Tuhan akan mendengar. Tetapi kalau Tuhan terkena. Mohon supaya mujizat terjadi. Sehingga kita tetap sehat. Tidak kekurangan suatu apapun juga. Kalau sampai kita akhirnya harus dipersatukan dengan Tuhan. Mohonlah mujizat kesucian. Seperti Carlo Akyutis. Sehingga menghadapi derita. Menghadapi pandemi ini. Tetap dengan sukacita. Tetap dengan iman. Bukan sembarangan. Tetap pakai masker. Tetap sering mencuci tangan. Tetap menjaga jarak. Tetapi dengan penuh sukacita. Tetap melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik yang kita bisa. Melayani orang. Berdoa bagi orang lain. Memberikan yang terbaik sampai habis. Dan tidak kehilangan sukacita karena pandemi. Karena Tuhan menyertai kita. Dan Tuhan terus berkarya sampai sekarang. Marilah kita berpengharapan. Marilah kita bersukacita. Mensyukuri hidup. Kesucian adalah. Menghayati hidup dengan penuh syukur dan cinta. Yang besar kepada Tuhan. Kepada sesama. Dan kepada alam semesta. Anda semua bisa menjadi suci. Tua atau muda. Bekerja di bidang apapun. Asal Anda menghayatinya. Dengan penuh syukur. Sukacita dan cinta. Kepada Allah. Kepada alam. Dan kepada sesama. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton.